Alhamdulillah kita masih bisa berkomunikasi, sharing ilmu dalam mencegah, mencegah penyebaran dari virus warna. Maka dalam waktu 4 hari ke depan, terhitung mulai hari ini hari Selasa sampai hari Jumat, kalian akan mendapatkan pencerahan mengenai tanggap Corona COVID-19 melalui pembelajaran dalam jaringan. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti karena info ini sudah kami sampaikan lewat grup lain kemarin oleh Pak Rahmat secara khusus kepadanaan kesekalian semuanya. Budini walaupun baru 277 partisipan, mudah-mudahan 279, 281. Mudah-mudahan semakin lama, semakin bertambah dan seandainya ada yang tidak bisa mengikuti, mudah-mudahan yang bisa mengikuti pada hari ini bisa menulakan kepada teman-temannya. Saya ingin dengan sangat anakku sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik supaya kita terhindar dari, dari apa ya Bu Dini? Dari infeksi virus. Dari, semoga kita tidak terinfeksi oleh virus Corona. Saya berharap kita semua sehat walau pihak, khususnya keluarga besar, SMK Negeri 1 Bandung, termasuk anak-anak kalian. Sehat semuanya, sehat walau pihak, lahir dan batin, dan tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Kami sangat care pada kalian, makanya kami berusaha untuk penyampaikan ini walaupun dalam jaringan. Ya Bu Dini ya. Untuk minggu depan, pembelajaran akan dilakukan oleh diri masing-masing, karena itu sesuai mata pelajaran yang dianggung. Untuk hari ini, pembelajaran darinya khusus untuk tanpa Corona COVID-19. Selamat pagi semuanya, sehat semuanya, ikuti kegiatan ini sampai tuntas. Sampai jam 10 ya? Sampai jam 10. Karena jam 10 juga Bu Dini ada tugas lain. Di mana? Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kegiatannya mungkin sama, hampir sama dengan seperti ini ya. Hanya ruang lingkupnya lebih luas. Itu saja, Bu Dini, sehubungan waktu telah menunjukkan cukup 8.30. Selamat mengikuti buat semuanya. Selamat bekerja buat Bapak Ibu Guru yang sangat luar biasa, yang selalu siap untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Sekian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala SMK Negeri 1 Bandung, Ibu Nani Sri Iryani, atas semua dukungan, atas semua kasih sayangnya kepada kami semua, memfasilitasi dengan seoptimal mungkin semua pembelajaran, walaupun daring di SMK Negeri 1 Bandung, luar biasa. Lalu kepada teman-teman juga yang ada di sini, mari kita rapatkan barisan. Jangan lupa presensi. Siap, siap, Bu. Di sini ada di record. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk kepada materi. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kenapa kira-kira yang namanya COVID-19 ini menjadi pandemik di seluruh dunia, menjadi bencana skala internasional atau global, dan menjadi force major. Ibu akan tayangkan informasi ini. Dan ini adalah informasi yang juga dipergunakan oleh Bapak Ridwan Kamil di komen senternya. Oke. Baik. Nah, ini dia anak-anakku sekalian. Oke. Ini sebetulnya mungkin Ibu belum klik update-nya ya. Maksudnya mungkin ini subuh-subuh Ibu cek gitu, dan sekarang kan Ibu belum klik untuk terakses update gitu. Jadi ini subuh tadi jam 5, total konfirmasi yang terkena virus, dan ini yang melaporkan di seluruh dunia ada 178.508 orang. Ini yang melaporkan anak-anak sekalian. Jadi terbayang kalau misalnya ada penduduk yang tidak melaporkan. Jadi jumlah ini adalah jumlah yang sebetulnya kalau misalnya dilihat seperti gunung es, ini hanya gunung es di lautan. Jadi mungkin jumlahnya lebih besar, karena tidak terlihat gitu seperti itu. Lalu kita lihat di sini beberapa negara yang memang jadi basis pandemik dari si virus corona-19 ini. Yang pertama adalah Cina, di sini 81.032 orang. Lalu sangat cepat sekali karena dalam waktu satu minggu ini Itali yang saya sendiri tidak memprediksi gitu. Dan di luar, apa ya namanya, saya kaget gitu. Karena yang kedua itu sebetulnya Korea Selatan. Yang terus kurpanya itu seperti pelanak kuda gitu ya, naik. Tapi ternyata Itali di sini dalam waktu satu minggu bisa 27.980. Yang saya sampai nyari artikel kenapa alasannya Itali atau bahkan Iran gitu ya. Terus Spain di sini, Spanyol, menjadi tidak terkendali penyebarannya. Selain Cina. Dan berapa negara yang sudah terinfeksi dari virus COVID-19 ini ternyata sudah ada 155 negara. Berarti seluruh, hampir di seluruh dunia ini sudah ada masyarakatnya yang terinfeksi. Kecuali di daerah kutub. Jadi curiga kayaknya di daerah kutub pertama mungkin tidak ada manusianya. Kedua mungkin suhunya gitu seperti itu. Lalu sebenarnya berapa orang sih yang sudah sembuh? Yang sudah sembuh sebenarnya banyak juga gitu ya. Tapi masalahnya adalah bahayanya virus corona ini atau COVID-19 ini. Pertama, penyebarannya sangat cepat. Jadi lebih dari influenza. Karena tingkatan si virus ini bermacam-macam. Ada salesma, influenza, lalu ada flu burung, flu babi, SARS, MERS, dan corona gitu seperti itu. Nah penyebaran si corona virus atau COVID-19 ini sangat cepat sekalian Anda sekalian. Jadi jangan diremehkan. Begitu kita terkena droplet atau muncratan air liur sedikit sekalipun itu bisa terkena gitu. Bagaimana Menteri Perhubungan juga terkena beberapa pejabat di beberapa negara termasuk wakil presiden dari Iran, lalu Menteri Kesehatan di negara Australia kalau nggak salah, atau bahkan selebriti sekalipun seperti Tom Hanks itu juga terkena corona virus. Jadi yang pertama yang berbahaya dari virus ini adalah mudah tersebar. Yang kedua adalah memang bahayanya dari virus corona ini tidak seperti klan atau varian dari virus-virus yang lain. Kalau misalnya virus yang lain itu pusing, demam, tinggi, meler gitu ya. Virus corona juga menyerang saluran pernafasan. Nah itu yang sangat berbahaya sekali karena dideteksi dari orang yang sudah meninggal, dilakukan penelitian bahwa hampir semua paru-paru orang yang terkenal corona ini ada flag-nya. Berarti menyerang paru-paru. Dan pada saat orang tersebut terdeteksi, terinfeksi, dan harus ke rumah sakit, berarti harus mendapatkan penanganan alat pernafasan secara khusus. Pertanyaannya, jika di Indonesia yang terserang penyakit corona virus itu sangat tinggi, apakah fasilitas rumah sakit yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat, mampu untuk menampung? Itu ya pertanyaannya. Dan jawabannya tentu kita sudah tahu, belum sanggup. Oleh karena itu, pemerintah sangat sigap. Saya mengacungkan jempol kepada Jabar 1, Pak Ridwan Kamil, mengambil langkah yang sangat berani untuk sedikitnya melakukan semi-lockdown gitu ya. Dan Ananda di sini menjadi garda terdepan untuk menjadi duta kesehatan kepada masyarakat. Itu seperti itu. Kenapa dua minggu? Karena masa inkubasi dari corona virus itu 2 sampai 14 hari. Dengan 14 hari kita stay at home, kita mengisolasi diri di rumah, implementasikan gaya hidup sehat, maka insya Allah kita akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti itu ya Ananda. Oke. Nah. Dan berapa orang yang meninggal dunia juga bisa dilihat di sini. Kalau Ananda lihat, kalau kami nggak bisa dilihat, karena ini gambar kita ya sama partisipan, sudah 376 orang yang hadir. Tapi ada, kalau misalnya di China itu sekitar 3.000 orang yang meninggal dunia. China, jadi sebetulnya kurang dari 5 persen, tapi di Itali itu sampai 7 persen yang meninggal dunia. 7 persen yang meninggal dunia. Saya mau menggarisbawahi, ini kita belajar dari Itali, kita harus belajar dari Itali. Kenapa Itali sampai tinggi banget, ini satu minggu Ananda, 27.980. Karena dari 2 minggu sebelumnya, Itali itu sudah di lockdown oleh pemerintahnya, tetapi... ...malah cipika-cipiki, yang saya baca ya, yang ibu baca insya Allah, apa namanya, palit gitu ya informasinya, lalu membawa anak-anaknya malah tamasya, liburan gitu ya. Jadi, sama sekali tidak efektif yang namanya isolasi dan lockdown yang disampaikan oleh pemerintah. Sekarang itu, beberapa hari terakhir, yang keluar rumah justru harus punya sertifikat, dan kalau tidak, itu disangsi 260 euro dan dipenjara 3 bulan. Kenapa? Karena satu orang penyebar, itu bisa menyebarkan ke yang lain. Dan bukan main-main, ini kita taruhannya adalah nyawa seseorang. Jadi, sayangi diri sendiri, dan sayangi keluarga kita yang ada di rumah. Kita harus aware sampai ke sana. Oke. Nah, lalu anakku sekalian, ananda yang ada di rumah. Jabak ya, di sini. Kita harus menunggu. Jadi, tidak apa saat sigap pemerintah kita, jabar pemerintah Jawa Barat, gitu ya, karena di sini kita. Oke, keep calm. Tapi stay alert, gitu ya. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Hubungi hotline berikut untuk pertanyaan seputar COVID-19. Panggilan daruratnya sudah disediakan, Dinas Kehidupan Jabari, dan itu sampai tanggal 10 Maret 2020 membuat komentar khusus untuk pelayanan COVID-19. Dan ibu melihat sendiri di sana di gedung B, namanya gedung sate. Oke. Nah, ini coba. Kemarin ibu lihat pertanyaan yang terlayani itu hanya 785. Sekarang, pertanyaan yang terlayani telepon dan pesan teks sampai 1685. Jadi, banyak orang yang aware, ini gini, banyak orang yang sudah kayaknya saya sakit nih, kayaknya saya udah mulai curiga nih. Nah, udah mulai kayak gitu nih. Dan orang-orang udah telepon call center, gitu. Which is good, ya. Nah, ini sebarang peta yang ada di Jawa Barat. Sebarang peta yang ada di Jawa Barat, kasus COVID-19 di Jawa Barat, sumbernya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Yang warna kuning, merah, sama hijau, ini ada artinya, anak-anak sekalian, ya. Ibu juga harus nyantek dulu ke bawah. Oke. Kayaknya di pinggir, ya. Oke. OPD warna biru, orang dalam pengawasan, lalu yang merah itu yang positif. Jadi, kita lihat ini di daerah dekat-dekat Purwakarta, di Bandung Barat, ya. Lalu daerah Cianjur, Bekasi. Itu sudah ada, gitu. Dan betapa banyak, ya, orang-orang yang udah dalam pengawasan, terus diisolasi warna kuning, lalu yang merah, sampai ke positif, gitu. Jadi, orang-orang yang biru itu masih deg-degan pasti. Yang warna kuning juga masih deg-degan, positif atau enggak. Yang bahaya dari virus ini adalah, anak-anak sekalian, gini, memang banyak orang yang bisa menangkal virus itu sendiri, karena daya tahan tubuh atau imunitasnya yang sangat baik. Tapi, kita tidak tahu seberapa tinggi imunitas kita saat ini. Benar enggak? Ya kan? Jadi, kita benar-benar harus stay alert, kuas pada itu kenapa. Karena kita enggak tahu seberapa tinggi, seberapa baik imunitas kita saat ini. Jadi, mohon untuk lebih bijak, gitu. Jadi, tidak menantang, ya, istilahnya seperti itu. Saya mah pasti imunitasnya tinggi. Enggak, gitu. Karena kita enggak tahu. Jadi, kita harus stay alert. Nah, ini daftar rumah sakit rujukan yang ada di Jawa Barat. Rumah sakit Dr. Hasan Sadikin, lalu rumah sakit Roten Sulu, rumah sakit Dustira yang ada di Cimahi, ya. Terus rumah sakit Dr. Selamat. Ini ada 6, kalau nggak salah, atau 8, gitu ya. Bisa dicek. Nanti Ibu kasih link-linknya, ya. Karena Anda juga harus menginformasikan ini ke masyarakat, apalagi keluarga yang ada di rumah. Oke, dan ini lihat infografisnya begitu banyak, ya. Jadi, sudah sangat lengkap sekali. Gimana sih cara memakai masker yang benar? Bagaimana langkah mencuci tangan yang benar, gitu ya. Gimana caranya menjaga keluarga dari virus COVID-19 ini, gitu ya. Nah, di sini rilis pers dari Pak Ridwan Kamil juga sudah sangat lengkap sekali, gitu ya. Oke, sudah 408 yang bergabung bersama kita di sini. Luar biasa, 410, gitu ya. Hampir 500 orang. Jadi, hampir setengahnya, Bu. Alhamdulillah, ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini dari beberapa hal yang, oke, berarti kalian sudah mulai paham kenapa ini menjadi force major di seluruh dunia, ya. Nah, kemudian, kita hadir di sini tentu saja untuk menginformasikan solusi. Jadi, nggak menakut-nakutin saja. Karena sebenarnya memang bukan sesuatu hal yang harus dibawa panik, tetapi waspada, gitu. Kita tahu penanganannya secara efektif dan efisien itu seperti apa. Good. Jadi, di sini adalah, ini Ibu ngambil dari CNN Indonesia.com. Sebetulnya, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ini sudah banyak sekali referensi-referensi yang bisa diambil. Ibu nanti akan sharing juga informasinya. Tapi, oke, ini desain bagus. Di sini dulu saja. Mengenal virus corona atau COVID-19. Oke, dibuka ataskan dulu ya. Mengenal virus corona. Apa itu virus corona? Istilah virus corona itu merujuk pada virus yang sering ditemukan, menginfeksi binatang, dan bisa menyebar ke manusia. Lalu, virus corona ini sebetulnya bukan virus baru, gitu. Walaupun sekarang itu variannya yang COVID-19 itu varian yang baru, gitu ya. Karena virus corona itu hampir sama dengan halnya influenza, SARS, MERS, lukurung, lukur babi. Itu sebetulnya satu varian, gitu. Sorry, berbeda varian, tetapi masih satu genus, gitu ya. Seperti itu. Nah, kenapa sih ada virus corona? Sari ya, anak-anak. Ibu sambil. Kenapa ada virus corona? Jadi, disinyalir virus corona ini bermutasi dari kelelawar dan ular, gitu. Jadi, dua spesies yang terkenal sebetulnya sangat survive di alam. Jadi, kebayang dong, virusnya juga bagaimana kuat, gitu ya. 423 orang yang sudah bergabung. Virus corona yang saat ini mewabah atau SARS COVID-2 dan menyebabkan penyakit COVID-19 ini merupakan jenis virus corona ketujuh yang menginfeksi manusia. Nah, bagaimana virus corona menyebar? Dalam kasus MERS, ini ditularkan dari unta ke manusia. Berarti bermutasi, ya. Ada mutasi MERS itu. Lalu, untuk SARS, dari musang ke manusia. Nah, untuk kasus COVID-19 ini diduga ditularkan dari ular ke kelelawar. Eh, sorry. Ular dan kelelawar. Ya. Dan bisa ke manusia. Lalu, penularan dari manusia ke manusia lewat droplet atau partikel air liur yang pada saat kita bersin terutama. Ya. Cis. Aduh, itu udah ya. Kalau misalnya positif, langsung bersin, itu menyebabkan. Anak-anak sekalian, Ibu ceritakan kenapa dulu Korea Selatan itu langsung pelanaknya tinggi banget, gitu ya. Eksponensial. Kenapa bisa sangat tinggi seperti ini? Karena pada saat itu ada kasus penderita 31 yang dia itu merasa seakan-akan tidak sakit dan tidak mau diisolasi dan dia memang bukan orang yang dari luar negeri, gitu. Kemungkinan terinfeksi dari orang lain. Nah, pada saat itu, anak-anak sekalian, si pasien 31 itu aktif ke gereja dua kali, ya. Lalu ke kondangan satu kali. Dalam waktu satu minggu itu di Daegu, daerah, satu daerah di Korea Selatan, itu 900 orang terinfeksi karena kasus pasien 31. Jadi, gimana ganasnya, ya. Dan mungkin pada saat ke gereja tidak memakai masker atau cipika-cipiki atau bagaimana berinteraksi, ya. Seperti itu. Jadi, lewat droplet, partikel air liur yang kecil ketika bersin, batuk, dan lain-lain itu sudah bisa menginfeksi orang lain. Berapa lama sih inkubasi corona? 2 sampai 14 hari. Masa inkubasi dan itu tergantung dari kita, kekebalan tubuh atau imunitas kita. Jadi, masa inkubasi itu adalah apa sih? Masa inkubasi itu adalah saat pasien pertama kali tertular atau terpapar virus hingga menunjukkan gejala awan. Siapa yang paling beresiko terkena corona? Ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah lansia berusia 70 tahun ke atas. Kenapa? Karena kekebalan tubuhnya mulai menurun. Lalu yang kedua, orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes atau sakit jantung. Lalu orang yang memiliki riwayat penyakit penomia atau sakit pernafasan. Ini yang harus hati-hati. Nah, kenapa kita nggak boleh sakit? Karena khawatirnya kita itu punya keluarga yang memang rawan, teresiko. Kalau kita misalnya ada seseorang yang sakit tapi kekebalan tubuhnya tinggi, tapi belum tentu keluarga yang ada di rumahnya. Oke, that's the reason why kita harus peka terhadap corona. Apa sudah ada yang sembuh dari corona? Oke, ini good news. Hingga awal Maret lebih dari 68 ribu orang, dari total 126 ribu lebih penderita yang dinyatakan sembuh. Jumlah pasien sembuh bertambah tiap harinya. WHO menyatakan 80 persen pasien sembuh tanpa membukungkan perawatan khusus. Ya, berarti this is good. Tetapi waspada. Kenapa? Karena seperti yang Ibu sampaikan, ketika kekebalan seseorang, kekebalan tubuh seseorang rendah, ini yang rawan. Dan ketika ada seseorang yang kekebalan tubuhnya baik, tetapi kita harus bertanya, apakah di keluarganya kekebalan tubuhnya juga sama? Oke. Oke, apakah sudah ada obat atau vaksinnya? Ini masih bad news. Kenapa? Karena saya baca artikel-artikel katanya COVID-19 vaksinnya itu akan ready 18 bulan kemudian. Mudah-mudahan itu hanya perkiraan saja. Jadi mudah-mudahan satu bulan atau bahkan satu minggu yang akan datang sudah ada vaksinnya. Jadi, belum ada vaksinnya ananda sekalian. Namun, gejala yang disebabkan oleh virus ini dapat diobat. Dan pengobatan harus didasarkan pada kondisi klinis setiap pasien. Jadi, tidak bisa disamaratakan. Apa itu pandemi? Mungkin sekarang sering banget dengar pandemi COVID-19. Pandemi asalnya dari endemik sekarang berubah menjadi pandemi karena lebih global. Jadi, pada hari Kamis 12 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas ke berbagai negara. Itu worldwide. Hampir di seluruh dunia. Kriteria umum dari penetapan pandemi adalah yang pertama virus menyebabkan kematian. Lalu penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut. Menyebar ke hampir seluruh dunia. pandemi WHO meminta pemerintah seluruh negara meningkatkan usaha dalam mendeteksi, melacak, mengetes, merawat, dan mengisolasi kasus-kasus terkait corona. Apa saya harus panik? Very good question kan anakku sekalian. Kita bisa mengubah rasa cemas dan rasa panik ini menjadi bagaimana sih caranya melindungi diri, keluarga, komunitas, terutama dengan menjaga kebersihan tangan. Ibu selalu ya kalau masuk ke kelas itu selalu masih tahu anak-anak ada baiknya kalian membawa hand sanitizer lalu Ibu selalu kan bawa masker ya bawa masker gitu in case kalau misalnya dibutuhkan kita misalnya naik angkot, naik bis itu kan kita nggak tahu siapa yang duduk di sebelah kita gitu ya jadi waspada itu perlu gitu ya jadi ubah rasa cemas rasa panik itu ke rasa gimana sih caranya melindungi diri kita, keluarga kita, komunitas kita ya menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kesehatan. Tetap pantau informasi terbaru tentang serta memperhatikan imbauan dari pihak berwenang ya mengenai keberlangsungan aktivitas, perjalanan atau larangan berkumpul. Misalnya kayak gini, kenapa Ibu kasih pusat informasi tanggap corona 19 gitu ya tadi yang Ibu share sebelumnya di daerah Jawa Barat karena kita harus tahu oke di daerah mana aja nih yang udah banyak ODP-nya gitu misalnya di daerah kabupaten Bandung itu udah banyak ODP-nya oke berarti ke daerah sana kita harus waspada karena bisa jadi virus udah ada di sana ya oke itu kira-kira mengenai pengenalan mengenal lebih dekat dengan COVID-19 ya karena nanti materi-materi yang lain akan di share oleh Ibu Nurbati oleh Pak Enjang dan oleh Pak Rizal ini sudah ada di sini bapak-bapak sekalian oke mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian kita cek ya ya 469 luar biasa oke kita lihat oke Ibu cek dulu ya di sini sudah banyak yang bertanya kalau misalnya mau bertanya just raise your hand ya nanti Ibu akan oke terima kasih ya dikasih kesempatan bertanya langsung oke luar biasa luar biasa oke anakku sekalian anak-anak sekalian jadi gini ya silahkan raise your hand di sini di sini ada Devang ada Dui ada Muhammad ada Fadil dan lain sebagainya oke Ibu buka satu-satu ya kesempatan untuk bertanya lalu kemudian nanti kalian boleh Ibu aktifkan audionya kalian boleh bertanya secara langsung oke satu-satu ya kita mulai dari Devang dulu ya karena tadi yang ketahuan Devang duluan nih Devang ready ya yang ngacung itu harus ready maksudnya harus deketin microphone dan lain sebagainya supaya gak yang halo 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 Mak nanti ya nanyanya banyak soalnya oke eh akarkan ya yang di oke Devang Devang Ibu sudah meng-unmute audionya silahkan Devang bisa dengar suara Ibu dan tolong audionya audio disini muncul gak ya coba mas begini oke saya belum familiar sama ini ya Devang udah ngomong belum coba ibu lihat chatnya mungkin ada yang nanya by chat kalau misalnya kita masih ada kendala mungkin untuk bu izin ke toilet mau gak ya silahkan nanya lama-lama ya izin ke toiletnya ya betul bu oke yang mau nge-chat juga boleh Devang bisa oke ya Devang mungkin kita tutup dulu oke Arkan oke Devang mana Devang Devang mungkin oke Arkan ya Arkan coba bisa langsung iya bisa bu tes mas mas didit iya bu tes oke enggak kalau anak aku seder ini kita aja yang audionya belum diakuin oke wait enggak kayaknya halo cek tes 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 ini audio halo Arkan iya bu tes anak-anakku kalau misalnya yang mau nanya boleh langsung di-chat juga ya kita melayani chat boleh silahkan ini ada bu Puntan mau ke toilet boleh silahkan yang lama-lama ya oke sudah 484 tadi oke terima kasih ini Pak Bibi halo 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 Pak Bibi ini boleh di-check suaranya mereka mau nanya tapi suaranya belum kebuka ke sini belum terdengar belum suaranya apakah sudah diaktifkan di sana baik oke untuk anak-anakku yang mau bertanya silahkan lewat chat ya seperti halnya Azka oke ajang nih ibu izin bertanya apakah saat tertular virus langsung demam atau setelah beberapa hari tertular baru demam ini ya ini ibu bukan dokter tetapi berdasarkan informasi yang selalu ibu baca ya jadi trennya si virus ini kita kan punya masa intubasi jangan kita ya ketika ada orang yang terinfeksi virus itu menunjukkan gejala yang berbeda satu dari yang lainnya jadi tidak sama langsung demam ada yang 3-4 hari baru demam gitu tergantung yang ibu sampaikan tadi imunitasnya jadi kenapa pemerintah menghimbau supaya masyarakat kita yang ada di Jawa Barat khususnya itu menjaga imunitas tubuh gimana sih cara menjaga imunitas tubuh pertama dari makanan yang dikonsumsi tentu saja harus yang sehat lalu yang kedua adalah kalau misalnya dirasa makanan itu belum balance atau memenuhi standar kesehatan kita tambahkan multivitamin spesialnya vitamin C karena vitamin C ini bisa meningkatkan daya tahan itu ya makanan kalian jadi itu kira-kira jawabannya pertanyaan dari mana tadi siapa Erika lalu selanjutnya Amelia COVID-19 bisa melekat pada benda mati jika iya bagaimana cara untuk mengatasinya bisa melekat karena ibu baru membaca jurnal jadi COVID-19 selama 9 jam itu bisa melekat ke besi bisa melekat ke benda-benda gitu ya selama 9 jam tapi kalau terpapar sinar matahari yang virus itu akan mati jadi terpapar 9 jam apakah terhadap disinfektan apapun itu jadi rajin kepel di rumah dan mandi 2 kali sehari karena awalnya ibu 1 hari sekali mandi sekarang jadi 2 hari sekali betul sekali anak-anak ini 2 hari sekali itu Pak Rizal kalau ibu 1 hari sekali sebagai informasi sekarang menjadi 2 hari 2 kali sehari 2 hari sekali 2 hari sekali Pak Rizal dan Tom Cruise tadinya 1 hari sekali sekarang 2 kali sehari yang 2 hari sekali itu Pak Rizal dan Tom Cruise benar loh Tom Cruise ngaku ya karena kan di negara 4 masing oke ntar tadi Ajeng kemudian Amelia Adisti izin bertanya kan sanitizer itu kan untuk menghilangkan bakteri dari yang saya baca sementara COVID-19 itu adalah virus kalau pakai sanitizer itu direkomendasikan atau membantu mencegah atau menggunakan sabun saat cuci tangan saja cukup oke gini ya anak-anak sekalian hand sanitizer itu bisa mencegah bisa mematikan yang namanya virus kalau untuk bakteri itu bukan hand sanitizer jenisnya tapi adalah antibiotik oke ya jadi jadi virus ini sangat peka peka itu maksudnya tidak terhadap desinfektan terhadap sabun bagusnya sih kita cuci terus cuci tangan tapi kalau misalnya kayak ibu bunani bunurbaet tipe arizal panjang yang sampai sekarang masih harus kerja kan gak bisa setiap hari gak bisa setiap waktu cuci tangan jadi harus beruat hand sanitizer yang kata ibu bilang bukan iklan karena ibu gak ngeliatnya tidak ada merek ibu beli 2.900 anak-anak dulu ya sekarang jadi 6.000 bayangin perhatikan ya tapi kita bisa buat hand sanitizer sendiri loh for information oke sudah ya ya bu SMKN1 Bandung alhamdulillah kata ibu nani mau memproduksi hand sanitizer sendiri oke alhamdulillah ibu izin bertanya kalau corona itu benar bisa mati pada suhu 20 derajat celsius kayaknya enggak deh 20 derajat celsius ya terlalu rendah mungkin loh ya mungkin tapi gini jangan kan ini informasi corona virus itu dari mana sih awalnya itu belum ada loh saat itu sekarang jadi para ilmuwan itu masih memprediksi itu dari kelelawar atau dari ular jadi belum tahu loh ini tuh force major yang tiba-tiba dan semua orang yang ada di dunia itu enggak ada yang siap gitu enggak ada yang siap anak-anak gitu ya jadi yang bisa kita lakukan itu benar-benar hanya memahami sebanyak-banyaknya dan mengimplementasikan pemahaman tersebut bagaimana penanganannya bagaimana pencegahannya bagaimana karakter virus tersebut bagaimana kita membatasi laju penyebarannya itu jadi bisa mati pada suhu 20 derajat celsius belum ada penelitian yang fix mengatakan seperti itu kalau 20 derajat celsius sepertinya terlalu rendah karena di suhu yang seperti itu justru malah berkembang reproduksinya aktif jadi usahakan ya anak-anak sekalian tiap hari menghirup udara segar tapi jangan keluyuran gitu ya kalau tetap stay di rumah tapi hirup udara segar gimana caranya mendeteksi kita masih aman dari covid-19 caranya adalah kita take a deep break ya bernafas 10 detik kalau misalnya kita masih enak insya Allah kita masih aman ini pertanyaan dari Ren Dial Apriyadi selanjutnya Manda Ayunisa Pak Bu kalau virus menempel di baju bertahan berapa lama seperti Ibu 9 bisa 9 jam maaf Bu kalau hewan peliharaan seperti kucing dan anjing apa bisa terjangkit virus corona belum ada penelitian sampai ke sana yang fix membuktikan tetapi kita harus waspada karena virus ini kita enggak tahu dari mana dan bisa nyebar kemana saja jadi maksudnya gini kalau kucing kita liar kalau kucing liar bisa jadi dia itu terjangkit oleh virus ini dan bisa menjangkiti manusia kecuali kalau misalnya kucing kita memang ada di rumah dan sehat bersama kita seperti itu karena Ibu juga punya kucing Assalamualaikum Ibu izin bertanya apakah virus ini terus menyebar sampai sekarang masih menyebar dan Jawa Barat yang saya dengar kemarin dari Pak Ridwan Kamil itu pastinya masih seperti pelanak udah jadi naik jadi ini yang sebenarnya kenapa kita harus memutus selama dua minggu ini jadi stay at home stay safe di rumah dan keep healthy saya mau tanya silahkan tapi belum ada pertanyaan yang sering-sering berjemur ya guys tapi jangan keluar ya berjemurnya ya apalagi ke pantai kita gak tahu yang ada di pantai saya mau bertanya bedanya ODP dengan PDP itu apa ya dan siapa dan bagai mereka melakukan pengawasan tersebut baik bagus sekali Ibu harus nyantek lagi sebenarnya karena Ibu gak apa ODP itu orang dalam pengawasan kalau PDP itu pasien dalam pengawasan jadi positif kalau PDP itu itu sudah suspek corona gitu sudah 90% karena anak-anak sekalian untuk memutuskan ini terjangkit corona atau tidak itu memang butuh biaya yang lumayan tinggi 700 ribu per orang kemarin itu kayak Pak Ridwan sampai kayak gini kan rapat nih sama 27 bupati dan wali kota Ibu saksikan sendiri dan bilang gini kemarin oke untuk Kabupaten Bandung saya sediakan 5 jadi baru 5 5 5 5 gitu jadi belum bisa pemerintah juga apa ya namanya mengakomodir misalnya tiba-tiba seribu gitu kan seperti itu ya makanya ditekan seperti ini oke tadi pertanyaannya Jovina oh 10 AKL 4 Jo Jin pertanya Bu penularan dari doplet dari orang yang bersin itu apakah harus kena atau menempel ke tubuh kita atau bisa lewat udara jadi ada penelitian kalau misalnya memang harus kena kita karena virus ini kemungkinan besar memang ada di benda ada di tangan seseorang ada di muka seseorang jadi harus ada kontak bukan virus yang memang terjangkit lewat udara gitu ya jaga jarak stay safe 1 meter dari orang apakah virus corona bisa menyebar melalui gigitan nyamuk belum ada penelitian kesana jadi ibu tidak mau bilang yes or no gitu ya karena saya juga bukan dokter ya jadi saya gak mau so tahu assalamualaikum maaf ibu izin bertanya apakah virus ini memungkinkan terkena hewan peliharaan memungkinkan jawabannya izin bertanya bu apakah covid-19 ditularkan oleh hewan peliharaan kucing bisa jadi izin menanggap ibu untuk Amelia saya sudah membaca beberapa informasi di beberapa web disana dikatakan virus ini bisa tahan di segala suhu nah apakah hal tersebut benar bisa jadi tapi tahan dengan reproduksi aktif itu beda jadi gini kayak kita kita bisa tahan di kutub sekalipun karena kita adalah makhluk hidup berdarah panas bukan berdarah dingin seperti halnya amphibian dan pises tapi apakah kita nyaman nah itu permasalahannya jadi mungkin ya Indonesia cukup beruntung karena kita kelembaban tinggi suhu juga relatif tinggi karena kalau misalnya lihat trennya itu di negara-negara yang 4 musim yang sekarang lagi musim dingin itu justru lebih banyak dan sangat jadi trend pandemik disana seperti itu jadi it's possible jawabannya adalah mungkin virus tersebut bisa bertahan di rentangan suhu yang yang sangat lebar rentangannya tetapi suhu berapa virus tersebut sangat aktif reproduksinya nah ini harus ada penelitian lebih lanjut oke next gue sabun cuci tangannya perlu sabun khusus atau sabun apapun bisa sabun apapun bisa oke apakah thermal scanner efektif mendeteksi orang yang terkena virus 90% yes tetapi 10% no karena bisa jadi pada saat di thermal scanner orang itu lagi kekebalan tubuhnya sangat tinggi padahal dia sudah ada virus ya terpapar virus seberapa besar keberhasilan lockdown untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 actually di Jawa Barat itu bukan lockdown lockdown itu adalah Itali ya misalnya itu yang benar karena lockdown tidak bisa masuk tidak bisa keluar keluar aja keluar aja harus bayar kalau gak ada apa namanya sertifikat harus bayar 260 euro di denda gitu atau penjara 3 bulan nah itu sampai seperti itu itu baru namanya lockdown di Indonesia belum ada lockdown dan pemerintah Jokowi itu mengambil mengambil apa ya namanya itu mengambil solusi bukan lockdown dulu kenapa kalau lockdown ekonomi amruk gitu ya oke oke dari Nabila seberapa besar keberhasilan lockdown sudah ya karya sabun kayak sambur mandi biore yang cokok beri itu bisa gak boleh ya every brand dari sabun kalau misalnya brandnya masih sabun gitu bukan coklat itu insya Allah bisa ya soalnya di rumah gak ada sabun deto live boy atau novo gitu gak ada gak apa-apa ya jadi semua jenis sabun boleh ya izin bertanya kalau saya install smadov bisa terlindung dari virus untuk apa ya beda private lagi tanyanya ah gimana sih oke kalau kita sering berjemur di pagi hari virus akan mati saya belum bisa jawab tergantung berapa banyak virus yang terpapar dalam tubuh seseorang ya jawabannya mungkin menghambat aja sih tapi kita gak tahu makanya kita jangan sampai terkena virusnya oke alkohol bisa mematikan atau mencegah virus corona yes indeed kenapa kita hand sanitizer itu mengandung alkohol 9 lebih dari 67% gitu kalau misalnya kalian mau sekarang lagi gawat susah banget nyari hand sanitizer bisa bikin sendiri itu dari alkohol terus ditambahkan alkohol ya jenis etanol dengan konsentrasi 67% ke atas lalu ditambahkan dengan lidah buaya kenapa ditambahkan dengan lidah buaya SMS dari lidah buaya dan itu pun bisa sangat dicari di mana-mana bisa lah ya pokoknya kenapa karena kalau alkohol aja itu merusak tangan ya jadi kenapa ditambahkan yang lain apakah benar virus corona diameternya 400-500 mikro yes tapi mikro kita gak tau kan how small gitu ya mikro itu oke kalau virus corona bisa lewat uang bisa banget ya hati-hati uang ketika kita udah uang ingat oke apakah perbedaan antara covid-19 sama flu satu varian yang satu lebih ganas oke karena virusnya mutasi oke apakah korban meninggal yang positif corona meninggal karena virus coronanya atau karena ada komplikasi dengan penyakit lain kebanyakan yang meninggal itu karena ada komplikasi dengan penyakit lain tapi pencetusnya dari corona oke ini sampai setengah sepuluh mungkin ya bu apakah selama dua minggu ini dijamin bu virus corona akan hilang no one can say that ya ini tidak ada seorang pun yang dapat yakin seyakin-yakinnya menjawab pertanyaan anak dua minggu ini dijamin gak sih virus akan hilang tidak ada yang tahu yang bisa kita lakukan adalah sebabkan virus itu penyebarannya tidak cepat covid-19 dapat melekat pada benda makin udah dijawab ya tadi gimana kalau ada yang menunjukkan gejala covid-19 tapi menolak dicek dokter itu zolim terhadap keluarga bu kalau rumahnya terkurung sama bangunan tinggi apa rentan terkena virus tersebut rajin beres-beres ya neng soalnya kan matahari cenderung sedikit masuk rumah beres-beres rajin ngeper apa-apa bu izin bertanya apa perbedaan flu biasa dengan corona beda banget jadi yang satu itu kalau misalnya flu biasa salesma pusing demam ya tapi kalau misalnya corona itu biasanya di barengi dengan sistem pernafasan yang tergambung makanya tadi ya Ananda sekali lagi 10 minutes 10 minutes 10 seconds ya kita ke deep break bernafas dalam kalau misalnya masih bisa 10 menit lancar dan enak itu insya Allah kita bebas dari corona ibu suka pagi-pagi kayak gitu soalnya self-check izin bertanya bu virusnya bisa terbang atau berpindah sendiri gak bu bisa jadi bisa jadi ya maaf bu kalau yang sakit karena corona dan kurang mampu untuk biaya pengobatannya apa yang harus dilakukan pemerintah ayahnya ini di handle sama pemerintah jadi don't worry ingat tadi yang ibu sampaikan yang cepat tanggap flu cepat tanggap corona itu call centernya 991 eh 119 bukan 911 jadi kembali Assalamualaikum ingin bertanya satu bahan apa saja yang membuat untuk membuat hand sanitizer tadi alkohol lalu kemudian lidah buaya essence lidah buaya komposisinya nanti di share sama ibu ya karena ibu lupa lagi dapat informasi dari ibu Desi jadi takut keliru ibu nanti share aja bagaimana tolak angin bejo antangin dapat pencegah corona oke sebenarnya gini produk-produk herbal itu dipercaya memang meningkatkan daya tahan dengan daya tahan tubuh yang baik itu bisa mencegah gitu ya kita terinfeksi virus corona gitu ya jadi paham ya sampai di sana oke but ya anyway good question izin bertanya bu apakah ada kemungkinan untuk pasien yang sudah sembuh terinfeksi kembali katanya ada karena ada beberapa dua data dua data di dunia itu saya baca pasien yang sembuh itu terinfeksi kembali seperti halnya halnya ketika kita punya penyakit kalau jangan kita ya jangan sampai kita orang ya orang yang terkena penyakit cacar bisa dua kali kan itu dia ya karakternya so kita lah izin bertanya bu apakah ada kemungkinan untuk pasien yang sudah sembuh untuk terinfeksi kembali udah ya tadi apakah yang sanitizer bisa dibuat dengan mencampurkan alkohol dan rida buaya ya sudah dijawab bagaimana cara pencegahan untuk yang mempunyai gangguan pernafasan nah berarti harus betul-betul menjaga imunitas tubuh kalau misalnya kita nih udah punya bronchitis misalnya kita benar-benar harus yang oke berarti daya tahan tubuh kita harus baik perilaku hidup sehat harus diterapkan dan kalau bisa ya mengkonsumsi multivitamin izin bertanya apakah virus itu ditularkan melalui makanan ya kalau makanannya terkena droplet dari orang yang terkena corona bisa jadi oke makanan kemasan di luar nih atau minimarket apa yang harus dicuci terlebih dahulu bungkusnya atau tidak ya sebaiknya begitu apakah dua minggu ini bu dijamin coronavirus akan hilang tidak ada orang yang bisa menjamin assalamualaikum bu izin bertanya bagaimana pendapat bapak ibu tentang masyarakat yang menjadi penimbun masker itu jahat zolim zolim apalagi menimbun tujuannya menimbun itu apa untuk kepentingan keuntungan diri sendiri pribadi dijual dengan harga yang melambung zolim kan pemerintah juga udah ngasih warming yang menimbun masker gak main-main itu perkara aja pidana apakah covid-19 itu sama dengan gejala flu virusnya hampir sama tetapi gejalanya beda ya tadi ada saluran pernafasan akut jadi bisa menyerang ke paru-paru saya zin bertanya kalau tidak sakit tidak perlu pakai masker ya bu tidak perlu tetapi kalau di tempat yang sangat rame usahakan pakai masker gitu aja dan jangan lupa pakai masker bener-benerin sementara tangannya kotor juga gitu ya gak efektif jadi harus betul-betul holistik pengetahuannya pakai masker tangannya juga bersih oke next virus bisa bertahan di benda mati juga kalau misalnya kita keluar terus hanya mencuci bungkusannya dengan air apa bisa menghilangkan nah itu justru harus hati-hati ya harus hati-hati kalau bisa sih ketahanan tangan di rumah masak sendiri walaupun makannya kayak ibu kampung sama tahu it's okay gitu ya yang penting sehat benar asin ya ada suaranya ada suaranya makanya bisa nanya ini berarti audionya anda belum diaktifkan yuk ya aku sering bersin karena alergi debu sama dingin tapi kadang takut corona gimana bu bisa jadi gejalanya berbeda eh gejalanya sama tetapi penyakitnya berbeda don't worry ya jadi tadi ingat gejalanya gejalanya pelajari yang tadi dipelajari oleh yang tadi disampaikan oleh itu oke ini masih banyak kan tolar angin mencegah virus corona sudah ya tadi bisa menaikkan imunitas tubuh orang positif covid-19 terus sembuh apakah orang tersebut akan kebal dengan virus tersebut 90% yes 10% mungkin no gitu ya karena yang bisa yang sudah terinfeksi bisa terinfeksi kembali gitu demam flu sudah pasti terkena virus belum tentu bisa jadi flu biasa gitu ya apakah pernafasannya baik-baik saja atau ada kendala apakah orang yang sudah sembuh bisa terjangkit lagi bisa ya walaupun itu kecil apakah orang yang sudah pernah terjangkit semua lagi pertanyaan apakah orang yang sudah nah ini ya kalau minum air hangat bisa mencegah virus masuk tenggorokan bisa jadi jadi nih ibu kan air hangat dari rumah ya bukan bu boleh apa aja ya itunya wadahnya kalau sakit tidak perlu pakai masker kan bu atau pakai untuk menghindari saja kalau di rumah tidak perlu ya tetapi kalau misalnya tempat ramai mungkin bisa pakai masker oke untuk tindakan praktekit seperti tadi ibu kalau sampaikan baik itu pertanyaannya sudah ya sekali lagi yang sudah sembuh itu bisa terjangkit tapi memang persentasinya kecil tapi ada kemungkinan jadi harus hati-hati terus kata yang sudah sembuh pas dirawat dikasih jamut temulah iya benar benar banget itu dibuat sendiri oleh Pak Jokowi ya kan jadi iya kenapa karena si jamut itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh jadi minum jamut boleh ya disarankan rentan terinfeksi corona sama orang yang lebih tua justru atau sama anak-anak kenapa karena daya imunitas tubuhnya memang sudah menurun dibandingkan dengan usia produktif ya oke kalau untuk sekarang gimana Bu bedain sesat nafas karena corona sama asma nah kalau misalnya asma kan gak ada flu tapi kalau corona kan ada flu punya sintem atau gejala flu oke menyebarkan virus melewati benda-benda ya jadi corona itu bisa memang ada di benda dan kita pegang kita harus hati-hati tiap 30 menit sekali pakai hand sanitizer kalau kita di luar rumah kalau di rumah ya kita bisa cuci tangan sesering mungkin kan COVID-19 sama dengan flu burung lebih ganas COVID-19 ya gitu jawabannya tetapi gejalanya hampir sama dengan flu burung mungkin hanya saja tidak dengan infeksi saluran pernafasan oke apakah Indonesia tidak siap menghadapi outbreak virus corona karena masih banyak rumah sakit atau puskesmas yang didatangi suspek corona masih satu ruangan dengan pasien lain tidak ada yang siap di dunia ini di negara manapun kita lihat Jerman Itali itu sistem kesehatannya sangat baik tetapi mereka pun tidak siap jadi belum ada yang siap sebetulnya jadi kita harus menyiapkan bareng-bareng semua stakeholder pemerintah guru masyarakat orang tua kalian kalian itu harus semuanya bersiap diri mempersiapkan diri jadi siap atau tidaknya itu bukan hanya pemerintah tetapi kita juga harus siap kita harus berpartisipasi secara aktif dan kalian partisipasi aktifnya adalah dengan menjadi duta kesehatan di lingkungan masyarakat kalian oke next question ibu kalau yang diponis kena infeksi paru-paru apa dia bakal mudah kena corona juga enggak bu akan bakal mudah terkena gitu tetapi bukan berarti serta-merta bisa terkena jadi kalau misalnya gaya hidup sehat dan lain-lain insya Allah enggak akan ya informasi yang saya dapat apakah benar corona tidak menyebar melalui udara ya ada penelitian seperti itu tetapi belum fix ya semuanya gitu ya jadi kita harus hati-hati no panic baik guys oke good izin bertanya silahkan apakah orang punya antibody bisa ter semua orang punya antibody masalahnya pertanyaannya adalah apakah antibody-nya sedang bagus atau tidak antibody itu diproduksi oleh protein dan protein itu diperoleh dari makanan jadi makanan asupan yang masuk ke dalam tubuh kalian itu mempengaruhi kualitas antibody kalian jadi kalau mau sehat antibody bagus makanan juga yang dikonsumsi harus sehat oke antibody bisa dibuat vaksin ya pada dasarnya memang dari protein tetapi hal yang berbeda itu ya bagaimana kalau masyarakat dikasih libur malah kemal itu tanggung jawab kalian untuk mengedukasi oke mungkin yang kemal itu adalah tante kalian atau om kalian atau siapa atau teman kalian berarti tanggung jawab kalian untuk mengedukasi kita gak bisa ngejudge orang itu bagaimana mungkin memang belum paham ya oke udah 5 minute lagi ya Nanda izin bertanya Pak Bu kalau orang yang sudah sembuh dari corona bisa terkenal lagi virusnya bisa ya tadi apakah benar jahe bisa mencegah virus corona bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga baik malah kalau misalnya dikasih libur malah traveling tanggung jawab Anda untuk bisa mengedukasi apakah bisa apakah aman menerima kiriman dari China ini ada informasinya dan bukan hoax aman tapi disarankan tidak aman tetapi disarankan tidak kenapa dari China virus itu mati kalau dibenda mati lebih dari 9 jam tapi yang kita sarankan tidak dong kenapa karena kita gak tahu sejauh mana gitu minum air putih yang banyak mencegah virus corona bu iya gitu ya yang ya betul kalau minum air anget air putihnya anget atau enggak iya lebih bagus anget ya ibu juga bawa minum air putih anget terus dikasih biasanya kemarin dikasih lemor gitu apakah sudah banyak pasien positif corona di Jawa Barat sejauh ini tuh ada 10 orang tetapi ODP dan PDP itu ratusan orang ya dan kemungkinan ya seperti ibu bilang trendnya masih pelanak udah jadi naik lagi naik oke hand sanitizer dari jadi bahan aduh pencet sorry ini jadi pusing juga ya dimana ini gak apa-apa ya sudah langka bisa menggunakan anti septic ya bisa jadi kalau hand sanitizer sudah langka karena kalian lagi ada di rumah ya abun aja dulu kalau misalnya memang ada keinginan misalnya oke bikin sendirian sanitizer simpen di rumah simpen di masjid kalau ke masjid gimana bu ke masjid disarankan bawa mukana sendiri pakai sajadah sendiri bawa mukana sendiri bawa sajadah sendiri dan saat ini mungkin kita putus dulu kebiasaan baik cipika-cipiki atau sun tangan dan lain sebagainya itu aja ya tapi boleh ke masjid salah satu cara mencegah virus corona dengan mengisolasi diri di rumah menjaga kesehatan dan pola hidup terus bagaimana dengan seseorang yang memang mendapatkan nafkah dengan bekerja di lingkungan ramai nah bukankah resiko penyebaran dan terpapar jauh lebih besar apa yang harus dilakukan betul banget ini not for long ini hanya dua minggu kita sama-sama kalau gak origin kita juga masih keluar rumah ibu dan lain sebagainya ini dari buku kepala sekolah pasti masih tetap harus keluar rumah dan harus tetap berinteraksi gitu ya jadi ya kita seoptimal mungkin gimana caranya kayak kalau di tempat ramai pakai masker bawa hand sanitizer bawa air anget gitu ya seperti itu kalau anda yang memang sudah ada privilege untuk stay di rumah tergunakan sebaik mungkin supaya tubuhnya tetap sehat supaya bisa menjadi duta kesehatan untuk masyarakat yang ada di apakah rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan menyepelekan orang yang ingin memeriksakan bukan menyepelekan mungkin mungkin rumah sakit tersebut memang tidak menyediakan atau tidak ready peralatan yang dibutuhkan untuk isolasi corona jadi bukan menyepelekan itu kenapa hanya 8 rumah sakit saja yang dirujuk gitu ya kenapa karena mungkin rumah sakit yang lain itu tidak menyediakan alat atau tidak ready dengan sistem isolasi karena jangan sampai nanti open house rumah sakit welcome tetapi malah pasien yang ada di sana itu terinfeksi ini kejadian yang ada di Korea itu kenapa rumah sakit jiwa yang ada di Korea satu rumah sakit jiwa itu menjadi wabah infeksi corona kan orang gila tidak kemana-mana gitu ya tapi kenapa jadi wabah ternyata ada katanya apa namanya itu yang meninggal terus pasiennya itu ke yang meninggal karena corona terus dia itu pasiennya apa keluarganya itu menjenguk orang yang sakit jiwa itu dan jadi mewabah virusnya di rumah sakit jiwa berarti ya kita harus sama-sama paham oke ya kira-kira seperti itu udah 9.30 dan sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk Anda sekalian ini masih ada 413 orang dan mulai berkurang karena kita juga mau selesai untuk besok hari insya Allah akan dipandu oleh panjang pincah mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya seperti hari ini mungkin sebelum ditutup ada dari bapak dan ibu lain yang ingin menambahkan yang lain ya silahkan apa yang disampaikan oleh ibu gini mengenai pengalaman terhadap virus corona itu juga akan merupakan bagian dari ikhtiar supaya kita terjaga dari yang namanya terpapar dari virus tersebut seluruh pertanyaan tadi saya simak itu ya bagus-bagus pertanyaannya kritis ya kritis pertanyaannya nah itu juga merupakan bagian dari ikhtiar libur dua minggu ini justru dipergunakan tadi ada yang liburan atau main-main di luar rumah gitu nah justru itulah maka akan 14 hari yang diprogramkan oleh pemerintah untuk menangkal virus corona ini akan menjadi gagal sia-sia karena itu apapun yang diupayakan oleh pemerintah kita sebagai rakyatnya juga sama sebagai rakyat warga negara ya harus mengikuti program tersebut supaya pemerintah tidak kerepotan kita juga sebagai warganya tidak terkena salah itu saja mungkin bagi ikhtiar sekarang apapun ikhtiar yang kita lakukan kalau kita tidak sungguh-sungguh ya kita akan gagal kita dikursi karena itu kami mohon kepada Putra Putri Percinta SMP1 untuk menunggapinya hal ini atau bukan main-main tetapi ini adalah hal yang sangat seles yang diberikan oleh sekolah apapun jangan sampai diabeikan karena ini untuk selamatan kita bersama Pak Rizal atau Bu Nur Bedi oh jangan sampai mandi dua kali sehari seperti Pak Rizal dua hari sehari dan Pak Rizal memori jaga kesiapan sekolah hidupnya yang biasanya cue-cuekan anak-anak selalu diperhatikan tetap di rumah jangan keluar rumah berkerumun dengan orang-orang ingat kemarin Pak Rizal kompet juga akan berantinya bertindak ini ya yang anak-anak yang dapatkan berkeliaran di luar walaupun tidak pakai seragam pasti ketahui yang di rumah semuanya ya silahkan sebagai dengan diadakannya program seperti ini dimaksudkan siswa itu mungkin menjadi pionier di masyarakat sebagai agen kesempatan di masyarakat kalau pemerintah cina itu mengatakan perang terhadap corona mungkin kita juga bisa berperang di daerah kita masing-masing ketika anak-anak siswa-siswa sekian satu sudah diadukasi oleh kami di sini maka kewajiban di luar sana untuk diadukasi masyarakat di sana benedita seperti yang ibu dini sampaikan dari pemerintah pak gubernur menyampaikan ke bu dini atau kita dengan kita menyampaikan ke siswa dan buat siswa menyampaikan ke masyarakat masyarakat ini pak tetangga baik anak-anak sekalian tetap stay tune untuk mengikuti program kami besok jam yang sama mohon maaf tadi atas lambatannya dengan hal ke dalam eksis dan lain-lain jadi mohon maaf nah dan tetap ya kalau misalnya ada yang tidak bisa mengikuti lewat online kami akan sediakan media yang lain tetapi kalau misalnya anda berkontribusi untuk online itu bahkan jauh lebih baik karena bisa kita bisa berinteraktif dan anda bisa langsung bertanya kepada makhluk dengan informasi-informasi yang lebih penting karena menyentuh penanganannya pencegahannya bagaimana social distancing mungkin semuanya penasaran yang akan dijelaskan oleh Bapak dan Ibu yang ada di sini baik jika tidak ada pertanyaan kembali tadi sudah ada teman-teman dari Ibu Kepala dan Bapak dan Ibu yang lain kita tutup saja untuk paparan materi kejagaan tanggap COVID-19 dari SMK Negeri 1 Bandung terima kasih atas perhatiannya wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 stay safe ya semuanya dadah stay healthy siap-siap mudah-mudahan begini juga berkenan selamat menikmati